Hai semuanya, kembali lagi bersama gue Alvin dan pada hari ini kita bakalan membahas tentang sesuatu nih yaitu hal yang bakalan dateng pada tanggal 4 Juli nanti yaitu update baru gitu kan gue yakin pada tanggal 4 Juli nanti yang bakalan dateng tuh gak cuma balancing update juga tetapi juga bakalan ada update fitur buktinya adalah Class Royale sudah mengumumkan tentang adanya sneak peek itu adalah apa ya, kayak intipan deh untuk update-update untuk fitur apa saja yang bakalan datangin pada update-update berikutnya nah itu dimulai dari besok jadi gue belum punya informasi apa-apa dan gue belum bisa share jadi untuk di video ini gue cuma bakalan fokus untuk sharing ke balancing update-nya kayak yang gue bilang pada video sebelumnya bahwa apa ya dalam game kayak Class Royale gini Class Royale, Dota, ataupun game-game lainnya itu pun ada yang namanya balancing jadi kayak ketika kartu dianggap terlalu kuat bakalan dilemahin yang terlalu lemah bakalan diperkuat jadi selalu diseimbangkan meskipun sebenarnya yang namanya keseimbangannya mutlak itu tuh gak akan pernah terjadi jadi yang namanya balancing update itu bakalan datang terus setiap mungkin 1-2 bulan bahkan atau mungkin 3 bulan paling lama lah kalau misalkan ada kesimbangan yang cukup cukup balance meskipun itu pasti bakalan ada perubahan ada kedatangan troop baru kedatangan fitur baru ada perubahan dalam sistem battle semuanya pasti akan ada yang berubah dan kesimbangan itu pasti akan kacau dan harus disesuaikan kembali jadi jangan bosen-bosen mendapatin info tentang balancing update nah yang gue cukup yakin juga sistem turnamen in-game yang gue pernah bahas di video-video sebelumnya juga bahkan datang pada tanggal 4 Juli ini mengapa gue bilang demikian karena dari pihak Supercell kemarin sudah mengumumkan bahwa ada 1 minggu penuh yaitu kalau gak salah di minggu ke-2 Juli itu sudah ada beberapa in-game turnamen yang dijadwalkan gue belum tahu pasti apakah kita sebagai player umum bisa join begitu aja ke turnamennya atau dibatasi untuk region tertentu itu mereka belum menyatain tapi kita harapin yang terbaik aja semoga kita enjoy dengan sistem yang baru dan setelah sneak peek-snick peek besok keluar gue bakal tetep bikin video untuk membahasnya jadi kita hari ini fokus ke balancing update aja sebelum kita memulainya kita buka crown chest dulu seperti biasa ayo kita lihat gold germs barbarian fire spirits 3 masketeers dan yang terakhir seperti yang terakhir antara legendary card atau epic ngarap banget kalau legendary tapi lo tau apa kemarin gue lagi di jalan sama temen-temen gue gue iseng buka free chest isinya lava hound dan gue kayak kaget banget apa-apaan ini gue sebelum berharap dapat dari chest yang bagus tapi mantapnya dari free chest meskipun gue masih belum bisa sih pakenya dengan bagus jadi gue belum berani share dulu untuk kalian sekarang kita lihat golem bisa naik level 3 udah lama banget gue gak pake golem karena cost eleksinya yang cukup gede meskipun sebenernya kalau misalkan digabungin sama 3 masketeer itu kuat banget belum ada yang bisa didonain oke kita langsung bahas ke topiknya aja gitu ya jadi untuk topiknya kita bisa lihat di inbox gitu balance change is coming untuk juli tanggal 4 gitu mari kita lihat kita baca langsung ya untuk yang pertama ada untuk skeleton army jadi kayak skeleton yang sebelumnya 4 jadi 3 kan yang sebelumnya 1 elixir nah dianggap yang ilang 1 kemana nih dimasukin ke dalam skeleton army itu logika yang mereka jelaskan meskipun itu gak make sense gitu loh ngapain lu tambahin 1 langsung ke skeleton army padahal gak berhubungan sama sekali mungkin ya bentuk ya biar karena emang sebenernya skeleton army selama ini merupakan troop yang agak underrated menurut gue ya agak kurang dimanfaat yang kurang sering dipake karena emang agak gampang di counter kayak cost 4 elixir lu bisa taruh zap yang cost 2 elixir dan kelar semua atau lu bisa taruh valkyrie dan lu bisa push balik dengan gampang itu kenapa skeleton army bener-bener troop yang agak-agak aneh menurut gue kayak nanggung banget kalau mau menurut gue mendingan size-nya dikecilin mungkin jadi 10 atau 15 dan cost 1 elixirnya juga diturunin itu menurut gue kayak bakalan lebih efektif atau mungkin supercell juga bisa mengubahnya kayak troop yang unik jadi kayak lu ngeturunin awalnya dia turunin 10 skeleton terlebih dahulu maju 2 detik kemudian turun lagi 10 dari belakangnya jadi kayak gak lemah banget gak sekali di zap abis semua jadi kayak ada 2 wave dan itu bakalan membuat dia lebih bernilai lebih daripada kayak yang sekarang bikin gak ada yang mau pake dia kecuali di arena bawah dia masih berguna dikit lah oke untuk yang kedua adalah goblin barrel gitu ya dan menurut gue ini adalah salah satu perubahan yang paling menarik untuk di update ini mengapa gue bilang demikian karena selama ini goblin barrel pas di awal-awal khususnya ya goblin barrel merupakan salah satu kartu yang menurut gue cukup nyebelin cukup kuat karena dia dulu merupakan satu-satunya kartu yang bisa langsung ke tower lawan sebelum ada miner gitu kan dan damage-nya tuh gede banget kalau udah ada yang tahan badan di depan tower tower yang nyerangin truk itu mulu jadi kayak goblin barrel yang udah pecah bisa free hit ke tower itu tuh tower lo bisa hilang dalam sekejap tanpa lu sadari dan untuk nge-counternya lo kayak mesti siapin panah atau zap mulu dan misalkan musuh punya minion heart biasanya bakalan mancing lo berpake arrow dan menggunakan goblin barrel untuk free hit dan gak bisa lo counternya gampang dan dengan diubahnya menjadi 3 elixir itu merupakan satu hal yang cukup bijak yang dilakukan menurut gue kenapa? karena sejak adanya miner goblin barrel tuh gak banyak dipake gitu jadi karena miner itu fungsinya menurut gue sangat fleksibel gitu ya lo bisa jadi tanker bisa jadi hitter dan bisa dikombinasiin dengan sangat banyak macam droop dan miner tuh gila banget gak bisa lo bunuh dengan satu hit kayak goblin barrel kan itu loh kenapa goblin barrel tuh perlu diperkuat kayak sekarang agar bisa bersinar kembali di dalam game dan menurut gue ini bakal membuat cukup banyak orang mengombinasikan kartu ini bareng sama miner dan gue gak kebayin gue lawan miner aja udah kayak nyebolin banget kalau ditambahin sama goblin barrel berdua langsung apa langsung nyerocos ke tower lu aja itu gila jujur itu gila banget tapi kita lihat aja pas udah live kayak gimana menurut gue ini merupakan satu tantangan yang paling bakal sering kita ketemuin nanti ya oke untuk yang selanjutnya ada giant skeleton damage per hitnya bukan damage meledak ya damage per getoknya gitu ditambahin 20% menurut gue ini kurang necessary sebenarnya mengapa gue bilang demikian karena sebenarnya emang fungsinya dia bukan sebagai heater gitu loh nambahin 20% itu gak nambah banyak dikerumuin sama 3 skeleton atau 3 goblin dia tetep aja kayak ya bego aja gitu gak bisa ngapa-ngapain ujung-ujungnya ya gak berguna banget sebenarnya kalau emang mau naikin mau naikin kemampuan dia antara kecepatan gerak atau antara damage ledakannya atau radius ledakannya atau kecepatan ledaknya dikurangin jadi kayak troops yang ngebunuh dia pun lebih berkemungkinan besar untuk mati juga pas dia ngeledang jadi kayak penambahan ini menurut gue gak terlalu signifikan lah untuk dalam update mendatang dia gak bakalan banyak dipakai menurut gue apalagi di arena 8 arena 7 itu gak bakalan laku menurut gue nah yang menarik selanjutnya ini juga menarik yaitu adalah si dark prince yang damage-nya ditingkatkan sebanyak 8% 8% nah mengapa gue bilang ini menarik karena pada update sebelumnya prince sendiri baru saja ditingkatkan dan gue udah ngerasa gimana pas prince tuh langsung nabrak power lu dan lu gak punya apapun buat mengalihin perhatian dia dan damage-nya itu bener-bener sakit ditambahin dengan dark prince sekarang ditingkatkan dan pk juga dikuatin sebelumnya intinya supercell berusaha bagaimana caranya biar pk plus double prince yang dulunya sempat ngetrend sekarang mau ngetrend kembali gimana caranya dan gue yakin ini bakalan membuat apa deck tersebut tuh bakalan apa ya banyak dipakai lagi dan bakal menjadi salah satu deck terkuat di dalam game padahal untuk sebelum update kemarin kemarin pun sebelum pk sama apa prince itu diperkuat gue udah benci banget kalau ketemu deck jenis gitu itu udah menurut gue udah susah banget di counter untuk deck gue ya dan dengan adaannya update ini itu bakalan menjadi semakin menyulitkan tapi gak apa-apa kalau misalkan ada pembaharung kayak gitu biasanya kita bakalan belajar kita bakalan beradaptasi bakalan nyari kombinasi yang lebih baru lagi gimana caranya buat nge-counternya karena kayak gue bilang kemarin setiap deck itu punya kelemahannya jadi jangan khawatir oke nah untuk yang selanjutnya juga ada nih si bomber demensinya dinaikin 9% lagi lagi gitu ya sebenernya bomber itu udah merupakan satu troop yang sangat kuat dari awal dan setelah kemarin demensinya ditingkatin gue udah ngerasa bagaimana gimana cepetnya jayan gue mati kalau musuh gue udah pake bomber sebagai salah satu pembantu dalam menyerang dari belakang dan sekarang tingkatin lagi 9% gitu loh barbarian yang merupakan troop yang paling sering di request kalau di klien gue dan gue rasa di kemanyakan klien juga barbarian banyak banget di request itu bakal bisa mati dalam waktu yang sangat singkat gitu loh fire spirits yang cost 2 elixir kalau misalkan bagus banget positioningnya itu pun paling cuma bisa nge-kill gak bisa nge-kill barbarian gitu loh paling cuma bisa bikin sekarat deh gitu kan tapi kalau bomber yang nge-cost 3 elixir dibiarin belakang ada yang nge-tank di depan aja apa gitu yang ngalihin perhatian barbariannya dengan peningkatannya itu bentar banget bisa mati barbariannya gitu kan dan bagi kalian pecinta barbarian jika kalian ketemu bomber di update mendatang bersiap lah untuk agak-agak capek gitu ya jadi kayak gue saranin sih kalau misalnya bomber nanti sampai jadi agak-agak booming bomber booming ya kalau sampai bomber ini menjadi trending dipake gitu ya jadi siap-siap lah untuk beralih dari penggunaan barbarian atau cari akal-akal bagaimana biar bomber ini gak melukai barbarian sebisa mungkin karena kalau kena sakit hati gitu ya oke selanjutnya ada si wizard yang attack speednya dipercepat jadi 1,6 detik gak berarti attack speed lebih cepat sebenarnya gak selalu berarti bahwa dia bakal menjadi lebih kuat gitu karena ingat kalau misalnya kita lihat di status trope itu ada yang namanya damage per second sama damage gitu kan damage per hit jadi damage per second adalah dalam 1 detik kekuatan serangannya itu berapa sih gitu kan jadi kalau misalnya attack speednya 1,7 detik berarti damage per second itu mesti dukali 1,7 dan kalau dipercepat jadi 1,6 detik lu juga mesti kali dengan 1,6 jadi bisa jadi jika ada trope yang sebelumnya bisa di one hit sama si wizard langsung mati mungkin juga sekarang jadinya agak sekarat per hit dan pada kondisi seperti itu gak menguntungkan tapi kita gak tahu menurut gue sih kayaknya setelah tadi gue hitung-hitung ada pada level tertentu kalau gak salah pada saat wizard dan minion beda 4 level untuk kondisinya sekarang ya pas wizard serang itu tuh pas banget minion sisa 1 darahnya gitu kan jadi kalau misalnya diturunkan jadi 1,6 detik itu gak akan berubah apa-apa darahnya tetap bakal sisa dikit cuma gak 1 mungkin kayak 10 15 gitu kira-kira jadi kayak ada manfaatnya sih sepertinya harusnya supersang gak bakalan cukup apa ya gak bakalan cukup gegabah untuk menurunkannya sampai malah jadi lebih gak berguna daripada sebelumnya karena gue wizard udah merupakan salah satu karakter lemah di game class royale gitu kan dan jika supersang menurunkan attack speednya menjadi 1,2 detik misalkan gitu kan yang awalnya dalam 1,7 detik dia bisa ngekill minion awalnya dia 1,7 detik bisa nanti dia bakal menjadi 1,2 detik 2 kali jadi 2,4 detik itu bakal menjadi semakin lemah dan itu membuatnya semakin apa ya bakalan semakin gak mau dipakai oleh orang-orang dan menurut gue 1,6 detik merupakan pilihan yang cukup bijak dari supercell gitu oke yang selanjutnya ini adalah update untuk troop yang paling gue suka karena gue pengguna giant dan balon gitu kan lawannya adalah inferno tower yang gue selalu bilang sebagai building paling nyebelin untuk giant dan balon sekarang hp nya ditingkatin lagi sebanyak 6% gitu kan yang berarti dia bakal agak lebih alat gitu kan tapi kenapa gue bilang gue lebih seneng gue seneng sama update ini karena bukan karena gue suka live the hard way bro no gak karena ada update yang gak tertulis di chance lock ini bahwa sebenarnya setelah update ini ada yang membuat inferno menjadi sangat lemah yaitu pada saat inferno kena freeze atau kena zap spell yang bikin dia apa yang gak menyerang beberapa saat pas dia nyerang kembali itu tuh damage nya bakalan ngecharge dari 0 lagi dari awal lagi kalau misalnya kayak sekarang sebelum update gitu ya misalnya giant gue lagi di hit sama inferno dibakar terus dibakar terus dibakar terus gue zap dia berhenti sesaat tapi pas dia udah nyala kembali ke giant gue kembali damage nya tuh masih tetep gede mulai dari titik terakhir sebelum gue zap dan itu bakalan sangat nyakitin kalau misalkan masih tetep seperti itu dan sekarang pada update yang akan mendatang itu bakalan dilemahin jadi kayak di zap jadi dia bakalan diulang lagi jadi menurut gue ini bakalan sangat membantu bagi player-player yang mainnya trup-trup yang agak tanker lava hound royal giant giant ballon gue yakin bakalan jadi jauh lebih enak tapi menurut gue pribadi dari sisi yang general dari sisi yang tengah netral update ini membunuh inferno tower membunuh inferno tower tuh jadi gak guna karena most of the people in the game kebanyakan pemain dalam game itu tuh menggunakan yang namanya zap spell ya jadi kayak ini kurang fair sih jadi kayak menurut gue harus ada penyesuaian lebih lanjut pada update yang mendatang agar dia tuh jadi kartu yang masih menarik untuk digunakan contohnya misalnya kayak damage minimalnya tuh ditingkatin jadi kayak yang awalnya dari kecil banget sampai gede banget mungkin bisa diagak disesuaikan jadi kayak dari gak kecil-kecil banget tapi maksimalnya juga gak gede-gede banget yang penting yang minimalnya tuh masih ditingkatin sedikit jadi dia tetep meskipun bisa ke cancel damage-nya masih lumayan lah bisa nyakitin soalnya cost elixirnya gede 5 elixir gitu loh kalau misalkan dia sampai bisa dibegoin sampai segitunya gue yakin banyak banget yang gak bakal mau untuk menggunakannya lagi gitu nah untuk yang selanjutnya adalah elixir collector oleh elixir collector gue sampai capek loh ngeliat dia hampir di tiap balance update itu tuh selalu ada dia gitu kan HP-nya udah diturunin berkali-kali 3 kali 4 kali kayaknya tapi masih aja untuk update sekarang masih kena dan uploadnya lagi ini bakalan sangat signifikan kenapa gue bilang kayak gitu karena pada saat update yang sekarang dia bakalan bisa diperlambat dan bisa dibekuin dalam artinya proses proses ngemompak elixirnya itu loh itu bakalan bisa dipengaruhi jadi bisa kayak berhenti karena zap atau freeze bisa diperlambat juga sama poison tapi dari sisi positifnya dia bisa dipercepat oleh raid spell kalau misalkan untuk yang sekarang sebelum update dia kayak netral-netral aja gitu jadi kayak lu mau freeze kek lu mau poison kek dia cuma kena damage-nya dan kelihatan beku tapi elixirnya termompak di dalam dan ini membuat elixir collector semakin males dipake jujur aja gue untuk sekarang aja sebelum update gue udah males banget pakenya karena orang pake minor bisa dengan gampang apa ya abisin dia dengan ngeluarin 3 elixir bisa ngabisin 5 elixir musuh dan itu gila banget dan ada 2 update terakhir yang menurut gue gak terlalu signifikan itu tombstone dan bomb tower bomb tower sejak update yang memperlambat lifetimenya itu tuh membuat dia menjadi kurang berguna gitu kan jadi kayak cepet hancurnya padahal dulu bomb tower ada salah satu kartu yang hampir dipake oleh setiap player di kelas royale dan itu gila banget menurut tombstone menurut gue gak terlalu signifikan jadi kayak ya paling untuk 2 building di bawah ini bakalan lebih ngefek ke untuk mancing kayak hawk rider atau giant untuk sesat aja lah gak signifikan banget tapi ya good nice to have aja gitu untuk membuat mereka terlihat lebih menarik dan siapa tau kalian lebih mau makanya gitu jadi itu aja yang bisa kita bahas hari ini bentar oh gue kira ada yang bisa di donate gitu kan oke untuk pendapat kalian mengenai update yang akan datang kalian bisa sampaikan di komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe ke channel gue untuk dapetin video-video terbaru termasuk pembahasan yang lebih lanjut tentang update yang akan datang pada tanggal 4 Juli nanti tetap semangat dalam bermain kelas royale dan goodbye bye